dalam rangka menyampaikan update rapat rutin tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, nanti untuk yang lebih detail dan lebih lengkap akan disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Yang pertama, yaitu walaupun penularan COVID-19 sudah bagus, tetapi kita juga harus terus waspada. Kemudian yang kedua, vaksinasi akan dipercepat dengan target Desember 2021 untuk dosis kedua di atas 60 persen. Kemudian progres tetap dijaga untuk menjaga penularan, deteksi perjalanan luar negeri dan dalam negeri, kemudian PPKM harus deteksi lengkap dan sebisa mungkin dihindari penyekatan. Itu beberapa poin yang tadi dibacakan oleh Bapak Mansesneks sebagai bagian dari kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini. Ada pun poin yang lain, yaitu pertama, periode Nataru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan mengupdate aturan-aturan yang diperlukan untuk menjaga penularan COVID-19 dan penyebarannya, di mana aturan tersebut adalah mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertukuhan, tempat beribadatan, dan lain-lainnya. Yang kedua, langkah tersedubu ditetapkan diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, yaitu 3T, tracing, tracking, dan treatment. Yang ketiga, target vaksinasi Desember 2021 adalah 291,6 juta, di mana 80,9 persen untuk dosis satu, dan 59,1 persen untuk dosis kedua. Kondisi saat ini secara agregat, tadi sampaikan oleh Pak Menkes, angka nasional penularan terjadi penurunan. Tetapi ada sekitar 131 kabupaten dan kota yang mengalami tren naik, di samping ada beberapa kabupaten dan kota juga mengalami penurunan. Bali, Provinsi Bali menjadi perhatian khusus, karena pada bulan Maret, Mei, dan sepanjang tahun 2022 ada acara-acara besar dan bersebaran internasional yang mengundang banyak pimpinan negara sahabat. Akan ada uji coba untuk acara internasional di Bali oleh Kemenkes, supaya pimpinan daerah agar mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan jika di daerah akan dilaksanakan acara-acara internasional. Enam, untuk mengantisipasi dampak PTM, Kemenkes bekerjasama dengan Kementerian Agama akan membuat aplikasi, yaitu proactive testing yang akan diterapkan di Indonesia yang terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Yang ketujuh, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia tetap difokuskan untuk vaksinasi terhadap anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin dan diterapkan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia. Kemudian, untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non-Bali sesuai dengan pusulan dari Bapak Mendagri. Demikian beberapa poin yang bisa saya bacakan. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.